Sampai jumpa di video selanjutnya. Nih, nih, nih. Ini kan yang ditunggu-tunggu untuk di-review. Ya udah. Gua punya dua nih. Yang satu gua dikasih sama Mike Pep House. Yang ini nih, yang nomor 10. Nah, ini gua baru beli 2 hari yang lalu. Warna Gun Metal. Yang ininya warna Silver. Dan kenapa gua beli satu lagi? Jadi, karena jujur gua walaupun dapet nomor cantik nih, seri 10. Digit 10 pertama di dunia. Ya, tapi gara-gara gua punya VGM, Gun Metal. Makanya gua bilang, gua pengen punya satu lagi nih. Gua beli satu lagi tuh yang warna Gun Metal. Seperti apa warnanya? Apa tampak dalamnya? Penasaran nggak? Yuk kita kupas ya. Sub indo by broth3rmax Oke, mari kita buka yuk. Ada apa aja sih di dalam? Oh iya, by the way, harga Druga 2 ini Rp370.000 ya. Jadi cukup murah sih kalo gua bilang. Untuk ukuran RDA. Nah, di sini ada kartu garansinya. Top Vib menggaransi ya. Nah, ini 6 bulan periodenya. Sejak dari tanggal pembelian. Nanti tinggal dilihat aja. Yang penting ada notanya ya. Jangan sampai nggak ada nota, nanti nggak bisa klaim. Klaimnya ke mana? Klaimnya langsung aja ke Vabs House. Nah, ini ada spesifikasi. Ini benernya nih. Ini benernya nih. Kita coba data. Nah, ini gua buka yuk warna. Gun Metal. Warna Gun Metal nya lumayan ya. Agak gelap kalo gua bilang. Agak gelap Gun Metal nya. Berbeda dengan warna Hex Ohm gua yang Gun Metal. Agak beda ya. Jadi kurang matching. Tapi nggak apa-apa. Kita beli aja. Terus, di sini nomor seri nya udah jauh banget nih. Udah Rp14.000 sekian. Nah, ini keren nih. Pin tengahnya nih. Ini udah bukan minus yang biasa seperti biasa RDA biasa ya. RDA yang udah pada umumnya. Ini langsung minus. Jadi, ada mencelok ke dalam. Jadi, tinggal memasukkan omping minus lebih ngegigit kalo gua bilang. Nah, di sini nya untuk kuncian posnya ada baut plus. Masa ya. Mari kita buka. Nah, ini yang katanya benang merahnya tetep ada. Benang merahnya maksudnya gimana sih? Jadi, Druga dari dulu tuh sistem posnya tuh segede gaban seperti ini nih. Unik. Ciri khasnya Druga ya seperti ini. Jadi, dia ada dua tiang yang tegak berdiri. Tapi bukan monas ya. Nah, jadi... Tiang posnya ini kayaknya diperbarui. Nah, yang dulu kan sistem ulir juga. Cuman dia ngejepitnya beda. Nah, sekarang di... Nah, dibikin canggih nih. Lo liat dah tau. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalo diputar, dia ikut naik nih. Tuh. Kita buka nih. Oh, nggak bisa dibuka dong coy. Nggak bisa dibuka. Udah dipunci sampai segini kunci nih. Udah lah, bodo amat ya. Nggak usah dipunci-kunci. Nggak usah dibuka-buka juga. Yang penting masukkan coil. Tinggal pasang. Nah, di sini ada lock-nya nih. Ada yang nongol sedikit supaya... Caps-nya atau bagian atasnya ini nggak muter-muter pada saat kita setting air flow. Nah, itu tuh. Bagus juga nih ada lock-nya nih. Good. Oke. Terus apa lagi nih? Juice oil-nya juga lumayan dalam nih. Jadi bisa nampung liquid di dalam. Materialnya cukup bagus nih. Yang hitam. Dan metal. Mari kita lihat caps-nya. Caps-nya ini dibagi dua. Drip tip-nya nih. Ini yang kalian sering nanya banget. Ini drip tip-nya pake... Apa, one tip atau gimana? Nggak, ini bukan one tip. Jadi ini dibuka nih. Nah, ini cuma setengah. Jadi drip tip-nya ini beda sendiri. Kalau lu masukkan drip tip yang model lain, yang 8-10 lain... ...itu akan offside banget, terlalu panjang. Jadi makanya kita pake yang segini aja nih. Jadi ukurannya khusus ya, drip tip-nya ya. Oke. Kita doang lagi. Nah, di sini air flow-nya... Ada sistem air flow-nya tuh bisa pembagian. Jadi di sini ada sistem pembagian air flow, ya. Jadi kalau kita tutup. Ini begini nih. Ini kita bisa buka 6 air flow. Air hole ya, lebih tepatnya nih. Bisa buka. 5, 4, 3. Tutup atas semua nih. Atau tutup bawah. Bisa dibuka juga. Atau bisa seperti ini juga nih. Nah. Kayak bujur sangkar. Atau persegi panjang. Atau buka 2 air flow MTL. Tapi gua rasa nggak cocok lah kalau sampai bukanya segini doang. Paling seperti ini. Atau setting-nya buka bawah semua. Atau buka seperti ini atau seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah setting-nya. Nah, yuk kita coba pasang yuk. Gua mau coba pasang menggunakan Coil Inhale Alien V2. Ini 0,12. Jadi, untuk mekanical. Gua menggunakan... Ini namanya MMK Mode ya. Keluaran dari Web Wordstat. Ya, ini mode yang memang mekanical yang paling gokil gua bilang sih modelnya. Nah, tapi seri ini namanya bahannya itu ABS Silver. Karena di dalamnya ini sudah Silver semua. Dulu kan beras ya? Kalau nggak salah beras atau chopper ya? Nah, sekarang ini sudah Silver plate semua nih. Bahkan sampai ke magnet-magnetnya juga sudah di silver-in semua. Jadi, bakalan joss banget. Ya, kita coba pakai di sini. Oh ya, ini harganya Rp 2.300.000. Kalau kalian mau mencari, boleh cari Tokopedia atau langsung kunjungi ke Instagram-nya Vaporstat ya. Kita pasangnya gimana? Ini ada... Apa namanya ini? Konektor 510-nya. Kita pasangkan dulu nih ke RDA. Nah, kita pasang seperti ini. Baru pasang ke sini. Tapi pastikan magnetnya berlawanan supaya dia nggak nempel ke baterai. Tapi yang pakai mekanical, saya harapkan yang sudah mengerti dulu ya. Kalau nggak ngerti-ngerti banget, jangan dulu main mekanical takutnya belum paham. Buat yang pro-pro aja guys ya. Kita buka. Jadi, ini kenapa saya memilih inhale yang V2? Karena ini untuk mekanical, resistennya rendah banget, 0.12. Supaya firing-nya joss. Seperti itu. Ini kita ukur dulu nih. Gue kasih trik cara masang D32. Ini trik gue nih. Gue akan masang dulu seperti ini. Posisi coil-nya agak keluar sedikit, tapi nggak usah terlalu keluar. Kurang lebih seperti ini lah. Ya, saya nggak terlalu rapat ke tiang. Saya geser keluar sedikit. Nah, tepatnya segini. Kunci dulu. Jangan terlalu kencang kuncinya, cuma supaya penjepit aja. Supaya dia nggak geser. Lalu setelah itu kita potong. Nah, kelihatan cu. Tembak sangat, tembak sini. Nah, setelah itu saya buka. Karena saya udah dapat patokan. Saya masih nge-cut coil-nya seberapa panjang. Baru saya masukin ke kondeng. Seperti ini. Oke. Jadi saya udah dapat patokan panjang kakinya ya. Nah, setelah dapat patokan panjang kakinya, baru saya samakan. Ini cara pemasangannya tiap orang beda-beda mungkin ya. Tapi kalau saya sih begini caranya. Nah, durasi videonya memang agak panjang. Terserah kalian mau nonton atau nggak. Nah, seperti inilah. Nah, seperti inilah. Nah, seperti inilah. Jadi kakinya udah sangat panjang. Baru kita pasang. Agak dingangkangin dia. Nah, posisinya seperti tadi. Di ujungin sedikit. Masukin lagi yang sebelahnya. Apa? Seperti ini. Susah sih alihatnya nih. ...karena gue pake, nah, buka aja lebar-lebarnya. Bagian ini kalau kalian lewatkan videonya sangat sayang, karena ini bagian terpentingnya. Kalau kalian beli satu produk, bagaimana sih cara masangnya? Jadi jangan dikit-dikit ke vaporisa, vaporisa kalian juga harus tau cara masangnya gimana. Nah, udah kayak gini, baru kita kunci. Enaknya ini bisa kunci pake tangan nih, tapi kalau udah panas jangan dikunci pake tangan ya. Udah, seperti ini, baru pake obeng. Cari obeng yang bisa masuk. Posisinya saya akan agak naikin sedikit ya. Karena ini, deruga ini saya udah mencoba beberapa hari atau beberapa mingguan ya. Kurang lebih seminggu lebih atau 2 minggu. Sejak dia rilis, saya udah dapet duluan, jadi saya masih coba. Saya pengen tau rasanya tuh seperti apa. Sebenernya saya udah tau guys, rasanya seperti apa guys. Nanti saya akan jelasin lagi lah video ini. Nah. Tingginya udah pas. Oke. Kok miring guys? Kameranya miring. Ini udah gak miring tuh. Udah pas lah ya. Nah. Pas. Ya kan? Tuh. Pas gak? Matamu yang bener, ngeliat dulu tuh pas tuh. Nah. Baru kita setting. Setting-setting firing. Gasnya pelan-pelan kalo pake mechanical ya. Jangan langsung gas-gas pole. Dimana left- fall ke militer. Pake mechanical asap. Nih, tekan sedikit. Lemesin. Tekan lemesin. Tekan lemesin. Konten dupe kemarin menarik juga tuh ya. ...kalau kalian lihat kontennya Dukun Vap, Vaporis-nya nggak bisa coiling. Atau bos toko Vap-nya nggak bisa coiling? Banyak nggak? Banyak, cuy! Nggak semua toko Vap itu bosnya bisa coiling. Nah, kalau sudah dingin, ya, sudah nggak terlalu panas, baru kita wicking. Saya pakai kapas Hex-Ong. Ini kapas apa saya juga nggak tahu ya. Cuma saya lihat, ada logo Hex-Ong, namanya Hex-Ong Cotton. Coba melihat. Oh, punya VapZoo dan GVS, Organic Cotton. Iklan mulu nih. Iklan tapi kagak ada duitnya, ya kan? Nggak, guys. Saya nggak iklan. Saya bantu-bantu temen aja beli produk. Tahu diri aja. Kalau mau ngasih, ngasih aja, gitu. Tapi nggak usah. Nggak usah minta kita. Kalau mau ngasih, terima, ya kan? Kalau kita minta, nggak mau. Candai ya, guys, ya. Jadi kalau kalian sebagai YouTuber, motivasi kalian juga jangan sampai jadi pengemis, gitu loh. Minta-minta produk untuk dibikinin konten. Malu lah, ya. Kita harus punya pride. Kalau misalnya mau jadi YouTuber atau reviewer, mau punya konten, join aja ke Juraganers, ya. Jadi di situ nanti kita juga mengelola buzzer-buzzer, reviewer, dan sebagainya. Dan model-model juga. Kapas ini cenderung lembut. Lembut banget. Beda karakternya dengan kata-kata. Gampang nyerap nggak? Ya, bisa jadi. Nyerapnya juga lumayan cepat. Kayu. Nah. Okay. Nah. 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 kok enek banget sih om enekan ya kalau bagian ujung itu kan gak terlalu gak terlalu penting kalau begini kan keliatan rata baru kita masukin oke pinsetku sampe bengkok maklum belum beli-beli lagi nih pinset coil master kalau liat jangan lupa ya kirim-kirim lah coil master karena alatnya seadanya aja nih sekarang males beli-beli lagi pakai yang ada aja gak bisa habis kalau coiling itu harus rapi wicking juga harus rapi jangan sembarangan nanti dapat ceweknya yang berewokan kalau yang udah ngantuk atau bosan nonton video ini ini matiin aja gak penting kok tapi kalau yang mau ilmu mau belajar ya ditonton baik-baik kalau buat yang udah ngerti udah paham gak usah nonton buat yang paham-paham aja ini harus rapi tuh ya kayak gini tampak dari atas rapi juga oke liquidnya pakai tubruk nih kok gak fokus nah liquidnya tubruk by Penta Distribution Indonesian Traditional Coffee 100ml harga Rp. 170.000 jangan salah beli beli kopi itu yang tubruk jangan kopi keju kopi ot kopi karamel kopi bla 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 kopi tubruk rasanya kopi hitam seperti kopi Johnny kopi hitam gak sih gula lah kopi kampung lah ya ingat kita tuh orang Indonesia jangan kebarat-baratan nanti kamu gak cocok ini kita belasain oh iya ini baterainya gue mau ganti dulu nih baterainya nih ini soalnya baterainya udah gue pakai dari tadi lemot aku misalkan juga baterainya kita coba nih ya oh iya kemarin gue juga beli nih doktip nih untuk droga nah punya nya VaporStat ini harganya Rp. 225.000 ya jadi bisa dipasang di druga RDA kamu biar ganteng misalnya nih gue pasangin nih mana sih nah kemarinnya penasaran tuh pas gue foto di Instagram gue itu RDA eh apa drogetnya apa tuh oh iya ukurannya sama gak kita ukur deh sama ya jadi sama ukuran tingginya sama ukuran tingginya sama ya coba dipasang idih ganteng kali gak bisa tidur kok udah liat kayak gini ini ya oke jadi kalau misalnya mau beli doktip bisa kunjungi Instagramnya fabworkstat ya dia memproduksi produk-produk handmade ya jadi kita support barang lokal ini juga modnya ini juga keluaran modnya ini juga dibuat handmade loh ini bener-bener bagus banget sehingga wassah kalau beli oke yuk kita coba yuk nah ini udah gue pasang udah gue tetes pakai inhale V2 lumayan lah ya karena ini kan settingan harian jadi Aliennya ini settingan harian bukan settingan untuk kompetisi kalau kamu mau settingan kompetisi dia lebih galak lagi kamu cari resistensinya 0,1 OHM atau 0,09 tapi baterainya cepat boros nah kalau ini 0,12 ada delay dikit di awalnya tapi setelahnya joss delaynya di awal doang saya jelasin ya tadi gue pakai settingan bukaan 3 di bawah 1 di atas jadi gue pakai 4 air hole yang terbuka untuk settingan druga ini kalau misalnya gue tutup 3 atas gue tutup 3 seperti ini itu terlalu sempit gue udah sering coba kok padat kalau yang suka lebih padat cocok nih kalau misalnya bukanya cuma 3 di bawah tapi kalau gue buka gue selalu pakai settingan seperti huruf L nah ini lebih pas menurut gue rusuh ya saatnya kalau pakai mekanical bukan kalau pakai mekanical tapi memang bawaannya kalau pakai mekanical itu nge-fapnya itu somong banget enak banget ngiring meganya gini ini gue coba juga di Hexom ini gue tadi tetes pakai sang mangga ya gue belum bicara masalah rasanya loh gue baru bicara masalah firingnya dulu di Hexom ini gue pakai coil yang tadi malam gue upload di Instagram punya noisy coil namanya gue main di potensial 40 lebih galak sih tapi terlalu galak juga jangan lah bahaya gak terlalu asik kalau terlalu galak kita main di potensial 35 lah lupa gue buka semua airholnya gue tutup dulu gue buka 4 seperti yang di warna gunmetal emang enak sih liquidnya mau gimana lagi ya bangga terbaik harga Rp. 100.000 di Indonesia jangan sampai gak beli kita masuk ke penilaian untuk model gue gak punya lengkap warnanya ya tapi gue beli satu lagi nih warna gunmetal yang ini gue dikasih dengan harga Rp. 370.000 Druga versi 2 dengan model yang kekinian ini gue bilang sih worth to buy banyak gue gak tau ya gue gak tau awal mula gue mencoba Druga waktu itu gue belum dapat settingannya jadi gue ngerasa Druga itu manisnya turun gak terlalu manis gitu ya tapi throat heatnya tuh nendang banget jadi RDA ini punya kualitas throat heat yang luar biasa jadi kalau kalian pecinta throat heat boleh gue saranin beli Druga Druga P2 ya versi 2 terus modelnya juga desainnya juga sangat cakep banget capnya keren cara masangnya juga gak terlalu susah tadi seperti yang gue apa gue videokan kalian bisa niru bagaimana cara masang coilnya dan apa lagi ya aksesorisnya juga gampang kalian bisa cari nih drip tip udah banyak kok ada wildman kalau gak salah juga ngeluarin drip tip untuk Druga juga ini Vapor Stuff juga ngeluarin Doctip untuk versi Druga 2 gue rasa cakep banget sih cocok lah pokoknya untuk RDA harga Rp 370.000 dual foil kekinian kalian boleh beli rasanya flavornya juga oke ini yang creamy tubruk disini memang manisnya turun manisnya turun jadi gue gak mau gak mau mengada-ngada nih jujur kualitas manis turun turun banget gak enggak sih gak terlalu turun banget tapi kalau misalnya kalian udah biasa dengan RDA yang bisa menaikan sweet spot di Druga dia ngeredus untuk manisnya jadi kalau kalian pecinta liquid yang gak terlalu manis mungkin saya sarankan beli Druga karena nanti liquid-liquid manis yang liquid-liquid lokal sekarang kan manis-manis tuh nah dipakain di Druga manisnya jadi pas dan throat heatnya naik flavornya turun gak? enggak flavor gak turun flavor bagus banget kok kualitas flavornya dipakai di creamy juga oke dipakai di perut dingin juga oke gue rasa kalian mesti punya kalian wajib punya Druga 2 kapan lagi kita support produk lokal kalau bukan dari kalian ya kita-kita semua harus support produk lokal liquid lokal RDA lokal lokal tuh maksudnya itu lokal brand ya bukan buatan Indonesia gue masih ngakuin ini produk buatan Cina tapi desainernya orang Indonesia my pet house itu teman gue good luck semoga om Mike produknya juga joss terus ya sukses terus buat produk-produknya gak hanya Druga 2 mungkin nanti ada Narada 2 dan sebagainya yang baru-baru atau mungkin Foxy-nya bisa keluar lagi yang baru ya kan kita nantikan banget pokoknya gue tunggu nih om Mike inovasi berikutnya teman-teman Vepers jangan lupa beli Druga 2 dadah oh iya satu lagi gue lupa tadi kasih penilaian penilaiannya gue kasih nih RDA 8 oke dadah